Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar hari ini? semoga kalian semua kabarnya baik ya amin, amin ya robbal alamin kegiatan aku hari ini adalah lanjutan dari video yang kemarin jadi ini tuh aku mau menyusun dan merapihkan hasil belanja bulanan aku jadi yang video kemarin tuh aku sambungin ke sini, ke video yang ini karena memang durasinya tuh udah panjang banget ya kalau kepanjangan aku merasa capek banget jadi aku video ini tuh aku bagi dua sama video yang sekarang ini jadi ini tuh masih ada beberapa yang belum aku rapihin dan belum aku susun di tempatnya termasuk ada beras, bawang merah, bawang putih ada juga wadah ma'em, terus ada juga bumbu pawon nah ini aku mau rapihin aja sekali ya karena itu ada yang mau aku taruh ke keranjang juga yang warna putih terus ini aku beli pala juga ya isi 4 itu harganya Rp4.500 sebenernya pengen beli pala yang bubu itu kalau di DM sualain tuh gak pernah ada jadinya tuh aku beli yang batangan aja terus itu aku taruh di food container yang barengan sama bawang merah, bawang putih yang udah terkupas jadi aku jadiin satu disitu biar aku tuh inget kalau aku tuh punya bumbu pala gitu ya karena kalau pala tuh biasanya aku pakai buat nyemur atau buat ngesop gitu ya jadi aku ketambahin itu terus ini aku mau refill terasi tadi aku beli terasi tuh 2 bandit gitu ya 1 bandit isinya 2 kalau harganya tuh aku kurang tau ya aku lupa banget temen-temen dan itu udah aku taruh ke toples yang tempat bumbu dan aku rapihin sekalian jadi langsung diletakkan aja di tempat bumbunya biar rapi sekalian ini aku ngelap-ngelap dulu karena tadi tuh ngeras jadi kayak risik gitu jadi aku ngelap dulu itu yang warna hijau itu tadi aku beli sikat kamar mandi ya jadi wallpaper lantai yang di kamar mandi aku itu kan udah aku lepas jadi aku beli sikat karena dulu kan waktu masih dipasang wallpaper lantai itu aku gak pernah nyikatin pakai sikat keras kayak gitu ya takutnya wallpapernya rusak berhubung wallpaper yang lantainya udah ngelopek makanya aku copot terus aku beli sikat yang kamar mandi itu harganya murah Rp6.500 aja terus aku lanjut mau refill beras dulu ini tadi aku nyoba ya beli beras Fortune ini kemasan per 5 kg-an padahal wadah beras aku tuh muat 10 kg cuman aku belinya tuh lebih seneng kalau yang perkemasan 5 kg aja ini aku ratain kayak gitu ini kayaknya sekitar 8 kg-an dah ya yang di wadah ini tapi muatnya tuh 10 kg jadi itu aku tutup aja karena udah selesai ya refill beras plastiknya tadi tuh baru aku buang terus wadahnya aku lap-lap sedikit aja karena tadi tuh berdebu gitu karena ini sebenernya tuh kemarin tuh habis aku cuci ya pas aku refill udah mau kosong gitu jadi tinggal semangkuk gitu tuh wadah berasnya udah aku cuci terus makanya ini sekarang ini aku gak nyuci ini aku cuman ngelop aja bagian bawah yang di tempat beras itu memang kotor ya jadi memang harus dilap kalau di video itu gak kelihatan karena memang itu cuman debu aja debu kayak tanah gitu jadi gak begitu kotor banget dan gak begitu kelihatan kalau di videoin lanjut aku mau menata bawang merah sama bawang putih itu kan aku belinya agak banyakan yaitu ada kemasan setengah kiloan sama seperempat jadi bawang merah setengah kilo plus seperempat bawang putih setengah kilo plus seperempat aku beli banyak biar cukup buat sebulan teman-teman karena aku males ya bolak-balik ke DM karena kalau bolak-balik ke sana tuh malah boros karena sering beli yang gak harus dibeli gitu ya jadinya malah over budget nanti dan ini tuh aku taruh disini dulu aku jadikan satu tapi ntar aku pindah lagi teman-teman setelah aku pikir-pikir ini terlalu bertumpuk banget ya kalau bertumpuk banget nanti takutnya yang bagian bawah tuh gak kena udara jadi malah malah kalau gak kena udara tuh bakalan ini teman-teman cepet busuk gitu ya jadi harus ntar aku pisah aja aku kan punya keranjang kayak gini tuh dua tadinya tuh tak pakai buat naruh indomie sarimi gitu tapi aku lepas lagi indomie nya tuh aku aku taruhnya di lemari aja jadi gak pakai keranjang karena memang aku tuh baru punya dua teman-teman keranjang yang kayak gini dulu tuh juga nyesel banget ya cuma beli dua padahal ini tuh harganya cuma Rp6.500 tapi aku malah belinya tuh cuma dua aja padahal murah banget lanjut ini aku tadi tuh baru mindah si mie ya mie nya tuh aku taruh di lemari terus makanya ini aku cuci dulu aja karena memang bener-bener kotor banget kalau gak dicuci jadi memang harus dicuci dulu dan aku lap-lap seperti ini biar biar bersih karena kalau gak dilap tuh takutnya masih berair ya kalau berair itu nanti malah gak malah bawang marah bawang putihnya itu ikut basah jadi ini aku lap-lap aja ini tuh wadahnya tuh sedangkan banget ya menurut aku dan warnanya tuh putih estetik nah kalau teman-teman pengen samaan untuk link pembeliannya itu udah ada di deskripsi jadi untuk linknya semua tuh ada di koleksi barang di rumah aku ya di klik aja karena yang aku cantumkan di deskripsi tuh sebagian aku potong ya jadi sebenarnya kalau di hp aku tuh semua aku cantumkan disitu cuman pas aku tayangkan di youtube yang di kolom deskripsi itu memang gak bisa semua ya disitu karena memang terbatas gitu ya karakternya tuh dibatasi kurang lebih cuman 5000 karakter jadi ada sebagian yang aku hapus tapi kalau koleksi lengkapnya tuh bisa cek di barang yang ada di rumah di rumah aku di klik aja kalau teman-teman pengen samaan untuk perintilan dapurnya lanjut untuk keranjangnya yang tadi yang tak pakai banaro bawang merah bawang putih itu aku taruh di atas lemari yang di dapur ya yang lemari putih aku taruh disitu karena kalau ditaruh disitu bakalan kena udara ya jadi kayak kena angin gitu ya karena kalau di di pop maksudnya ditaruh di dalam lemari itu percuma ya tetap busuk jadi kurang awet gitu makanya itu aku gelar-gelarin disitu pakai keranjang karena memang aku belum ada tempat khusus gitu teman-teman buat keranjang bawang merah bawang putih gitu aku belum ada beli insyaallah besok lah ya soalnya aku juga belum ada gambaran beli yang kayak gimana gitu jadi aku pakai keranjang ini yang ini dulu eh ya ini tuh malah ini teman-teman masya Allah banget ini malah jatuh tempat sendok aku tuh emang rawan jatuh ya karena memang aku taruhnya tuh disitu jadi kalau pas aku geser si storeng itu bakalan wadah sendoknya itu ikut jatuh sebenarnya tuh gak harus ditaruh disitu ya cuman aku bingung juga mau naruh dimana untuk meja dapur aku tuh udah penuh terus yang diambalan juga aku kan cuman masang dua ambalan ya itu jadi biarin aja lah ya disitu yang penting hati-hati kalau gak hati-hati tuh biasanya tumpah waktu mau naruh si sendoknya dan ini untuk bumbu pawon tadi tuh aku beli satu aja harganya 1800 dan ini baru aku pisah-pisah gitu ya untuk serainya salam laos ke daun jeruk sama jahe gitu aku pisah aku pisah-pisah gitu tapi tetap dalam satu wadah terus yang salamnya itu memang aku petikin kayak gitu ya jadi tangganya gak usah biar hemat tempat udah selesai sekarang wadahnya aku tutup dan nanti aku taruhnya di kulkas kalau temen-temen gimana sih kalau naruh bumbu pawon kayak gini tuh ditaruh di dalam kulkas atau di angin-anginkan di luar kalau aku di dalam kulkas aja tapi kok cepet busuk ya atau harusnya tuh di luar kali ya lanjut aku ngelam-ngelam dapur itu si Via tuh ke dapur ya karena dia tuh kadang penasaran aku tuh lagi ngapain kadang juga ngerecokin ya cuman ini dia tuh cuman ngelihat aja jadi gak ganggu gitu ya dan aku masih ini ya mau ngelam-ngelam yang di meja dapur karena habis ini aku mau buka ini ya wadah makan Via tuh penasaran sama isinya tuh apa gitu ini tuh ada 3 sekat tadi tuh aku beli harganya murah banget cuman 13 ribu dan ini tuh cukup tebel ya menurut aku jadi kayak semacam taper word gitu tapi ini bukan nah tampilannya tuh seperti ini aku pilih warna kuning dan hijau ada berbagai macam warna sih ya tapi aku pilihnya warna kuning dan hijau aja karena aku tuh suka warna yang cerah-cerah banget nah itu ada 3 sekat kayak gini ini biasa tak pakai buat makan ya buat makan kalau nyuapin Via gitu lanjut udah selesai menyusun dan menanta hasil belanjaan yang udah selesai ya ini tuh sebenernya udah malam udah malam banget ya sekitar jam 10an tapi ini aku harus melanjutkan untuk mencuci yang ada di sini jadi tadi tuh aku beli ini juga ya kayak apa yang dipakai buat ngesup gitu ya buat ngambil kalau ngesup centong atau cindung ya ini aku cuci dulu aja itu sama wadah maamnya Via tadi juga aku cuci sama nyuci beberapa yang ada di sink jadi harus dicuci diberesin semuanya aja sebelum nanti aku tidur karena kalau pas tidur ninggalin cucian kotor tuh kayak gak tenang ya karena banyak tikus di rumah aku teman-teman jadi memang harus diberesin biar gak bau juga oh iya teman-teman bunda-bunda yang ada di rumah lagi pada ngapain kalian semua pas nontonin video aku pasti kalian lagi santai aja ya biasanya kalau udah nontonin video di youtube sambil beberes juga bisa ya teman-teman sambil nemenin aktivitas teman-teman di rumah nah ini aku udah selesai ya tadi aku nyuci yang ada di sink sekarang ini aku ngelak-ngelak sinknya dulu aja biar bersih aku belum ada beli sikat ya yang khusus berdua staffel jadinya ini aku pake sponge aja yang tak pake buat nyuci piring aku lap-lap di bagian kanan kiri depan belakang sink terus aku lap-lap kayak gini ini tuh sebenernya lap aku tuh udah buluk banget ya kayak ada hitam-hitamnya gitu ya gak bisa gak bisa dihilangkan kalau cuman pake detergen jadi belum tau ya teman-teman ada yang tau gak sih ngilangin kayak ini loh kayak noda-noda kayak yang ada di handuk atau noda-noda yang di lap kayak gitu pake apa ya teman-teman bisa komen di bawah ya dan ini udah selesai aku videoin ya total belanjaan aku ini tuh tadi aku kelupaan terus aku videoinnya tuh di ruang tamu eh malah ini tuh gak jelas ya ini tuh aku habisnya sekitar 650 ribu jadi gak over budget ya karena aku tuh budgetingnya 700 ribu lanjut ini kegiatan aku di esok harinya aku mau post Yandu nganterin via cuman aku gak nge-videoin ya pas disana karena ribet banget jadi aku nge-videoin aja pas lagi perjalan kesana cuman pas disananya aku gak nge-videoin karena memang lagi ribet banget terus kadang juga gak enak juga mau nge-videoin lanjut ini habis ini kegiatan aku di malam hari nah ini tuh sebenernya suami aku tuh cuman mau beli isi lem tembak itu loh teman-teman cuman disini tuh ada jual lemari juga makanya aku penasaran ya aku buka-buka aja sama aku tanya harganya lemari kayak gini harganya tau gak teman-teman berapa ini tuh harganya 2 jutaan Masya Allah banget ya bagus sih ya menurut aku karena ada tempat-tempat sendoknya kayak gini bisa dipakai sebagai pengganti kalau gak ada kitchen set ya di dapur pakai lemari ini nah terus disini ada juga jual rak terus ada plymat ada juga karpet ini tuh aku sambil nungguin suami aku ya bayar dikasih terus aku ngeliat-ngeliat disini lanjut aku mampir belanja sayur mayur untuk masak besok dan aku beli bakso juga upin-ipin ya habis ini aku pulang dan videonya juga sudah berakhir terima kasih ya teman-teman yang udah nontonin video aku assalamualaikum bye-bye